Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas untuk kawan-kawan semua Semoga diberi rezeki yang melimpah Amin Oke kawan-kawan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit Mereview penampakan buah sawit kita Ini kita menggunakan bibit Dengan bis jenis bibit Kentosan Yaitu Kita ambil dari bawah pokok sawit yang Bijinya tumbuh Lalu kita samaikan Kita ambil ke polybag Lalu inilah penampakannya Ini kita tidak beli di Sopi atau di Lajada kawan-kawan ku Ini murni kita bikin sendiri Dan hasilnya Alhamdulillah Tidak mengecewakan Kalau penampakan buah Mutar Buahnya lumayan besar-besar kawan-kawan ku Nah ini Ini kawan-kawan penampakan buahnya Nah buah semua ini Ini kita hanya menggunakan bibit abal-abal Atau bibit kentosan Tapi saya tidak membeli Saya mengambil gratis dari Bawah pokok sawitnya sendiri Ini Tapi dengan catatan Sawitnya harus Sawit yang sudah Berumur Tua Atau Yang umurnya kira-kira Sudah belasan tahun Atau puluhan tahun Ini penampakannya Kalau di usia segini Masih cukup lumayan Kalau akhirnya Kita tidak tahu Ini performa bibit sawit abal-abal Alhamdulillah Buahnya mutar Oke kita lanjut ke yang Selanjutnya Nah ini kawan-kawan ku Menampakan buahnya Alhamdulillah Tidak mengecewakan Ini hanya dengan jenis bibit Abal-abal Ini sudah matang Kawan-kawan ku Sudah mau kita panen Ini merah Oke kita lanjut lagi Nah Ini kawan-kawan ku Buahnya Sudah Lumayan Kalau Dengan jenis bibit abal-abal ini Ini tergantung Perawatan dan Pemupukan kita Kawan-kawan ku Kalau Kita tidak pupuk Biarpun sawit unggul Atau abal-abal Tidak kita rawat dengan Betul-betul Dia tidak akan menghasilkan Buah yang Mantap Nah ini kawan-kawan ku Buahnya Besar-besar Cukup lumayan Ini Kita lanjut Ini kemarin baru kita pupuk dolomit Tapi Ini karenakan cuacanya Tidak ada hujan Maka pupuk dolomitnya masih Terlihat ini Nah ini kawan-kawan ku Penampakan buahnya Cuma dengan jenis sawit abal-abal ini kawan-kawan ku Bukan unggul Kita yang unggul sudah tanam juga Tapi masih kecil Oke Kita lihatkan dari Batang ke batang Nah ini Ini penampakan buahnya Cukup lumayan Ini Kalau yang ini Boleh dibilang Super ini Buahnya Hampir 20 kiloan Batangnya masih segini Tapi dengan pelapah yang panjang Kalau jenis sawit Kalau pelapahnya panjang Pasti buahnya Sangat besar Nah ini kawan-kawan ku Padat berisi Ini kawan-kawan ku Oke Kita lanjut Ini sudah lumayan Agak tinggi Kawan-kawan ku Tapi buahnya Banyak Banyak Ini bertingkat-tingkat Buah semua itu Ini bukan cuma satu batang Tapi semuanya kayak gini Dengan perawatan dan pemupukan yang rutin Maka hasilnya Yang kita dapatkan pun Alhamdulillah Sangat memuaskan Oke Kita jalan lagi Ini Ini kawan-kawan ku Buahnya ini Di atas 11 kilo Kawan-kawan ku Ini sudah buah lagi Sudah Ini Buah semua Oke kita lanjut Nah ini Buah semua kawan-kawan ku Oke kita lanjut lagi Ini performa bibit sawit Yang jenis Kentusan atau Bukan abal-abal Ini kentusan Kalau abal-abal kan Beli Kita tidak tahu dengan Induk atau batang sawitnya Ini murni kita bikin sendiri Nah ini sudah masak juga Kawan-kawan Sudah merah Mungkin besok Atau rusak Sudah kita panen Nah ini merah Oke kita lanjutkan Nah ini kita nampakkan Buahnya kawan-kawan ku Bertingkat-tingkat Nah setiap pelepah Ini sudah habis Kita panen kemarin Jadi buahnya Masih kecil-kecil Nah Ini juga kawan-kawan ku Nah Buahnya Cukup lumayan Untuk Sekelas bibit sawit Cabutan atau Abal-abal Itu kawan-kawan ku Saya akhiri dulu Sampai disini Jangan lupa Saya ucapkan selamat Menjalankan aktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe-nya Biar channel kita ini Semakin berkembang Dan saya pun semakin semangat Untuk membuat video-video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya